Mas, kenapa ya? Saya itu udah posting konten, konsisten, tapi kok jangkauan kontennya masih rendah ya? Nah, jika kamu mengalami masalah ini, kita akan belajar gimana caranya dan apa aja yang kamu harus lakukan jika jangkauan kontenmu rendah. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Social Media Marketing.it, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, kalau teman-teman di sini adalah content creator atau pebisnis yang juga aktif membuat konten di sosial media, dan teman-teman merasa kok jangkauan konten saya rendah ya? Jadi, kita akan berikan tiga tips atau tiga hal yang bisa kamu lakukan jika jangkauan kontenmu rendah. Tanpa pas-pasir lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Jadi, apa aja yang kamu harus lakukan, teman-teman, jika jangkauan kontenmu rendah dan apapun platformnya sebenarnya? Kita kan tiga hal ya, teman-teman. Jadi, ini terlepas dari kita sudah mengoptimasi sosial medianya atau belum ya? Jadi, kamu harus belajar ya, dan kita akan bahas itu, itu sudah kita bahas ya di video yang lainnya. Kamu nanti bisa cari, entah itu YouTube, itu ada cara optimasinya sendiri, teman-teman. TikTok ada juga, Instagram ada juga, Facebook ada juga. Jadi, setiap platform itu punya cara mainnya sendiri, teman-teman. Contoh, kayak TikTok, apa yang penting? Retention rate, pemilihan lagu itu juga penting. Instagram Reels juga sama ya, interaksi, pemilihan lagu itu juga penting. YouTube, itu seperti kata kunci, dan lain-lain. Nah, jadi, setiap platform ini punya cara mainnya sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi, buat kamu yang ingin mendominasi di platform tersebut, kamu harus tahu dulu cara mainnya kayak gimana. Nah, itu agak teknis, teman-teman. Itu kita sudah bahas di video yang lain. Tapi, di video kali ini kita akan bahas dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu praktikan langsung, jika jangkauan kontenmu rendah? Jadi, ada tiga poin, teman-teman, yang kita bahas. Yang pertama adalah mengamati pola winning content, teman-teman. Dua, ya tetap enggak ada kata kunci lain, posting konsisten. Dan yang ketiga adalah gunakan multi-platform. Kita akan bahas dari yang pertama, mengamati pola winning content. Jadi, buat kamu yang sudah posting konsisten, ya 30 sampai 60 hari lah ya. Itu pasti ada satu konten yang jangkauannya lebih tinggi daripada yang lain. Pasti ada. Walaupun enggak terlalu tinggi sih, mas. Ya, hanya ribuan, enggak apa-apa. Tapi, itu kan kamu bisa lihat kan, bahwa konten tersebut itu punya jangkauannya yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kamu harus bisa menganalisa nih, kenapa ya konten ini jangkauannya bisa lebih tinggi dari yang lain? Nah, cara menganalisanya adalah melihat interaksinya, melihat datanya. Sebagai contoh, ini adalah dua konten di TikTok SMM yang lumayan viralnya ya. 1.400.000 ya, impresinya ya. Sama yang satu, 752.000 ya. Ya, kenapa ini bisa viral? Karena, yang pertama, kalau saya lihat ya, ini materinya sangat predictable gitu kan, sangat informatif gitu kan. Ya, sangat edukatif ya, khususnya buat teman-teman yang di sini adalah pebisnis online gitu ya, penjual online. Nah, materinya sangat beropat buat mereka. Maka, ya enggak salah, interaksinya juga bagus. Jadi, kalau misalkan teman-teman pertanyaannya ya, gimana caranya mendapatkan interaksi bagus? Caranya adalah membuat konten yang bermanfaat. Oke, yaitu memberikan edukasi, menghibur, menginformasi, atau memberikan inspirasi. Oke, nah, kalau teman-teman perhatikan, ini konten kita, kalau kamu lihat ya, ini bulan April, tanggal 28. Oke, dan kita lihat, oh, konten ini viral ya. Nah, kalau kamu lihat, ini kita buat konten yang sama, teman-teman. Mirip-mirip, tapi katanya, kata-katanya atau judulnya itu berbeda kan. Contohnya kayak gini, tiga cara chatting yang bikin gagal closing. Sebenarnya, ini kan sama kan, kayak ini kan. Cuman yang bedanya yang ini, itu kita bilang bahwa ini cara menjawab chat yang calon pembeli yang lebih persuasif. Kalau yang ini, itu kita ambil dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Jadi, kalau ini kita, contoh ya, kita ngajarkan kayak yang lebih positif. Yang ini sebenarnya agak lebih negatif, oke. Tiga cara chatting yang bikin gagal closing, oke. Tapi kita kasih penjelasan juga bahwa jangan kamu lakukan hal ini. Jadi, teman-teman lihat, ini sebenarnya sama. Benar-benar kita ngajarin cara chatting, tapi dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Dan kita tahu, kalau misalkan kita udah winning nih di sini, kamu bisa buat lagi. Entah itu berapa bulan ya, tiga bulan. Biasanya kalau kita tiga bulan, empat bulan gitu kan. Kita kurasi lagi, teman-teman. Itu biasanya, kalau kita udah upload konten, beberapa bulan lagi itu konten kita udah mati. Mati dalam arti, jangkauannya nggak bisa nambah lagi. Oke, beda lama sama YouTube gitu kan. Jadi, kalau social media beda ya. Maka dari itu, teman-teman, kamu bisa melakukan hal ini ya. Jadi, kamu harus jeli melihat konten apa nih yang kamu punya. Misalkan, oh, saya ada teman ya, content creator. Itu dia bahas cara kerja remote, teman-teman. Dan itu viral banget. Dan saya lihat beberapa bulan lagi, dia bahas itu lagi, teman-teman. Kenapa tujuannya? Karena dia tahu itu winning kontennya. Itu yang disukai audiensnya. Jadi, kamu bisa melakukan hal itu. Caranya gimana ya? Bisa mengambil dari sudut pandang yang berbeda, membuat judul yang berbeda. Sehingga orang tahu bahwa, oh, ini konten baru. Yang lebih ekstrim lagi, ada yang benar-benar repost kurasi kayak gitu. Tapi benar-benar sama semua, teman-teman. Jadi, upload ulang. Pun juga bisa viral ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, ini kan video, mas. Kalau teks gimana? Teks itu kita juga sempat lakuin, teman-teman. Ini kasusnya di Instagram saya. Jadi, ini adalah konten tipe karusel, teman-teman. Karusel itu yang bisa digeser-geser kanan-kiri. Yang satu foto, satu konten bisa berapa banyak foto. Dan kalau kamu lihat, teman-teman. Ini konten saya mencuri cara jualan orang lain. Ini sempat viral. Lumayan ya. 23 ribuan. Nah, saya lihat konten seperti ini. Yang negatif-negatif ini yang disukai. Saya buat lagi, teman-teman. Nyontek copywriting orang lain. Padahal ini sebenarnya isinya mirip-mirip. Tapi, orang nggak sadar. Dan orang merasa kayak, oh ini konten baru nih. Dan nggak. Kalau misalkan kamu main secara organik ya. Itu kan kamu nggak bisa menjangkau orang tertentu kan. Jadi, sebenarnya ini sasa aja bisa kamu lakukan. Jadi, kamu jeda ya. Misalkan hari ini viral nih. Oke. Minggu depan mungkin kamu buat lagi. Atau mungkin bulan depan itu bisa banget. Jadi, kamu harus bisa jeli, teman-teman. Dan kamu harus tahu winning kontenmu itu seperti apa. Oke. Itu yang bisa kamu lakukan. Misalkan kamu membahasakan tentang A. Yaudah, kamu banyak membahasakan tentang A. Karena itu yang disukai sama target audience. Dua posting konsisten, teman-teman. Jelas ya. Jadi, konsisten itu ini ya. Bagi orang kan beda-beda ya. Ada yang berpikir bahwa, oh satu bulan pokoknya 20 kali posting. Ya, bebas. Definisi orang beda-beda. Tapi kalau saran dari kita. Kalau bisa minimal satu hari satu. Pun nggak bisa. Ya, satu minggu lima lah ya. Itu ya satu minggu lebur lah. Buat cari ide. Itu bebas. Jadi, dikembalikan ke usaha kamu masing-masing. Tapi kenapa posting konsisten ini penting, teman-teman. Jadi, coba kamu bayangkan. Kalau misalkan kamu buat satu konten nih. Jangkauannya 100 gitu kan. Kamu buat tiga konten. Artinya jangkauannya 300 hari itu. Ya. Kalau misalkan posting satu hari yang sama. Dan 300 teman-teman ini. Ini kan punya potensi untuk viral beda-beda kan. Jadi, semakin banyak. Sebenarnya ya. Semakin banyak kamu posting konten. Itu semakin kamu punya kesempatan untuk viral lebih tinggi. Dibandingkan orang yang hanya satu hari satu posting. Ya, itu yang dilakukan teman saya. Jadi, teman saya itu capek 100k followers ya. Di Instagram ini cepat banget, teman-teman. Dan saya lihat postingnya itu udah kontennya ya. Posting kontennya itu udah 1200 lagi ya. Jadi, apa rahasianya? Sebenarnya rahasianya dia satu hari posting tiga kali ya. Jadi, kesempatan untuk viralnya kan lebih tinggi ya. Ya, tapi tentu tiga kali ya dalam sehari itu kan. Usahanya dan tantangannya pasti beda ya. Membuat konten terus dan setiap hari. Jadi ya, itu dikembalikan ke pilihan masing-masing. Tapi kalau bisa, ini mah satu hari satu lah. Ketiga adalah gunakan multi-platform, teman-teman. Jadi, kalau misalkan ya, teman-teman merasa kayak saya udah posting di Facebook nih. Tapi kok Facebook jelek ya? Ingat, teman-teman. Satu konten itu bisa disebarluaskan ke banyak platform. Contoh, karena kita tahu ya sekarang kan eranya vertical video ya. Ketika video ini buat kan. Nah, vertical video ini kan bisa muat ke banyak platform kan. Contoh, kamu buat vertical video untuk Instagram. Nah, ini kan kamu bisa ambil kontennya. Terus kamu upload lagi ke TikTok. YouTube juga bisa, YouTube short. Facebook juga bisa. Jadi, teman-teman lihat. Sama-sama kontennya gitu kan. Tapi kalau misalkan di Instagram 100. Di Facebook misalkan 100. YouTube 100. TikTok 100. Artinya ada 400, teman-teman. Jadi, inilah yang bisa kamu lakukan. Jika misalkan kontenmu itu cangkauannya rendah di satu platform itu. Jadi, kamu bisa gunakan multi-platform. Tujuannya cangkauannya bisa lebih tersebarluaskan. Jadi, itu sebenarnya tiga cara, tiga rahasia yang bisa kamu lakukan agar jangkauan kontenmu ini bisa lebih tinggi dibandingkan kamu hanya melakukan hal yang sama. Oke? Dan itu saja teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar bagaimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.